SMA Negeri Negeri 1 Batu Jajar, Bandung Barat, mengadakan peringatan Hari Besar Islam dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad s.a.w. Meneladani ahlak Nabi Muhammad sebagai bekal membangun pribadi yang juara. Jujur, unggul, akademis, responsif, dan agamis. Dihadiri antusiasme siswa dan para guru serta Ustadz Boboko Dai Aksi Indosiar sebagai penceramah. Degelar di Kampus SMA Negeri 1 Batu Jajar pada Jumat 29 September 2023. Ustadz Totoh Naufal, Istiqhori, sebagai penceramah menyampaikan, Salah satu hal paling penting dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad sebagai sosok manusia paling sempurna, karena telah mengajarkan kedamaian dan kasih sayang, serta mengajarkan segala sesuatu yang di dalamnya banyak kebersamaan. Terlepas dari hal tersebut, satu kata dari Ustadz Totoh Naufal Istiqhori, hentikan bullying. Karena sekarang sedang marak seperti di instansi sekolah dan tempat lainnya, sejatinya bullying salah satu perbuatan yang sangat merugikan. Akan menjadikan trauma sangat berkepanjangan kepada korbannya, sehingga peran orang tua, instansi sekolah, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dalam memperantas dan memberikan edukasi terhadap anak didik bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Alhamdulillah, atosiasi suadah bunyil luar biasa. Sebenarnya ada satu hal yang sangat paling penting dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang tersebut, karena mengajarkan kedamaian, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan segala sesuatu yang di dalamnya itu banyak kebersamaan. Terlepas dari hal itu, sekarang lagi marak yang namanya bullying, baik di instansi sekolah seperti ini atau tempat-tempat yang lainnya, satu kata untuk hal itu, untuk bullying, hentikan. Karena sejatinya bullying itu adalah salah satu perbuatan yang sangat merugikan, biar khusus akan menjadikan trauma yang sangat berkepanjangan, khusus kepada korbannya. Dan apabila korbannya mungkin merontak, maka dia akan melakukan hal itu kepada adik-adiknya, dan kemudian akan terus berlanjut. Oleh karena itu, pihak sekolah, orang tua, instansi pemerintah, dan sebagainya, di sini sangat dibutuhkan untuk bersinergi, untuk memberantas dan memberikan edukasi terhadap anak didik kita, bahwa hal itu adalah tidak dibenarkan. Dan kembali lagi, kalau anak didik kita lebih mengenal dan lebih mengidolakan Nabi Muhammad, ternyata hal itu yakin sekali tidak akan pernah terjadi. Jadi kan momen peringatan maulid Nabi ini sebagai momen bahwa kita punya satu panutan yang patut tidak jika terjadikan contoh sebagai orang yang paling berakhlak, yang akan menjadikan orang yang mengikutinya sebagai anak-anak atau generasi-generasi yang berakhlak, yang sangat kita rindukan di negara tercinta ini. 2 bulan ini, kami setiap minggu mengadakan kegiatan pemerintah khusus untuk menjadikan perasaan dan bullying, sehingga ikut-ikut yang beredar di media yang bisa di-film. Dari Kabupaten Bandung Barat, Asep Pedi e-Channel TV melaporkan. I-Channel